Halo Sobat CSR Sinar Maslen, kembali lagi di Bincang Pendidikan CSR Sinar Maslen. Halo Sobat CSR Sinar Maslen. Sekolah SMK Anasihin. Mungkin boleh perkenalan Pak? Ya, selamat siang. Perkenalkan saya STK Jati atau di sekolah disebut Pak Jati sebagai pengajar IPA. Sebagai guru IPA ya Pak ya? Guru IPA. Oke, nah Pak Jati ini bukan cuma sekedar guru nih teman-teman. Pak Jati ini juga merupakan guru yang sangat dinam pasif sekali dan juga menginspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang proses pembelajaran yang Pak Jati terapkan di SMK Anasihin Pak. Nah, saya boleh cita sedikit Pak ya. Kalau misalnya saya dulu sekolah tuh Pak, saya cuma dengerin gurunya ngomong, abu jituh. Saya cuma dengerin aja tuh, sebab itu cuma dikasih tugas Pak. Terus menerus seperti itu Pak. Nah, hal tersebut tuh bikin kayak saya tuh bosan untuk belajar lah Pak. Nah, pasti kan siswa-siswi yang lain juga seperti itu Pak ya. Nah, faktanya juga kalau di Indonesia tuh proses pembelajaran itu implementasinya seperti itu Pak. Nah, kalau Bapak sendiri Pak, dalam proses pembelajaran itu apa yang Bapak terapkan supaya anak-anak itu tidak bosan ketika mengikuti pelajaran Pak? Baik, di SMK Anasihin ini kan sekolah yang masih berkembang, artinya masih fasilitasnya belum cukup. Sehingga untuk menarik belajar siswa itu kita harus lebih kreatif, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan dengan bahan-bahan yang ada kita membuat media pembelajaran. Sehingga siswa lebih tertarik, lebih aktif untuk belajar, lebih berkembang kompetensinya, dan lebih maju lagi dalam pembelajaran. Oke, berarti dalam proses pembelajaran itu tidak hanya menerahkan kepada siswa-siswa Pak ya, tapi juga menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran. Nah, yang membuat yang tadi Bapak bilang, anak-anak lebih berkembang lagi dan lebih aktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu Pak, cara Bapak untuk mengetahui minat dan juga potensi dari siswa-siswa Bapak, seperti apa Pak? Kita melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu memetakkan siswa-siswa itu dilihat dari profil belajar. Bapak yang namanya, bakatnya di mana, kemampuannya di mana, tipe belajarnya apa, apakah dia visual, audio, atau kiniestetik. Setelah itu, baru kita mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Bervariasi sesuai dengan profil belajar visual. Untuk itu, saya mengadakan suatu penelitian tentang bagaimana pembelajaran yang baik, saya belajar, kemudian dilulang terus, dilulang, kemudian kegiatan, bagaimana, supaya jadi pembelajaran sebagai pengajar yang inovatif, apakah saya perlu membuat suatu media pembelajaran yang baik, atau seperti apa. Oke, berarti Bapak menggunakan metode diferensiasi, Pak ya. Jadi, Bapak ini mapping dulu kepada siswa-siswinya, karena kan setiap siswa-siswinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, Pak ya. Nah, maka dari itu, proses pembelajaran itu kita harus menyesuaikan dari karakteristik dari siswa-siswinya tersebut, Pak ya. Oke, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak. Tadi kan Bapak bilang, ya, dalam proses pembelajaran itu, Bapak menggunakan media pembelajaran. Nah, kalau boleh dikasih ujung ke teman-teman, Pak, ke Sobat CSR Sinar Maslin, seperti apa, Pak? Untuk teknik pembelajaran itu ada yang menggunakan video, yaitu teknik komputer, ya. Kemudian, menggunakan color point, kemudian alat perangga lain, seperti gambar, dan juga. Kemudian, yang lebih saya tekankan di sini adalah memanfaatkan sumber daya, sumber alam itu membuat seperti ini contohnya. Ini boleh saya tunjukkan. Ini seperti botol, ya, dibikin lubang, terus kasih sedotan. Nah, ini kita isi air berwarna, ya, itu kemudian nanti setelah ditaruh di tempat panas, ya, maka ini airnya naik, jadi ini sebagai termometer. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ini, saya membuat, apa namanya, sumber listrik, ya, ini charger, dimanfaatkan, ini charger bekas, sebagai sumber listrik sensor. Ini sensor, sensor listrik, ya, nanti ini bisa bunyi. Sehingga, kalau kita padukan, ini menjadi sensor panas. Ini sangat keren sekali, nih, Pak. Jadi, ini kan juga memanfaatkan dari barang-barang bekas juga, dipayangkan dari botol bekas menjadi sebuah termometer dan menjadi media pembelajaran. Ini sudah keren sekali, nih. Nah, untuk yang lainnya, Pak, produk apa lagi yang sudah dihasilkan untuk media pembelajaran, Pak, selain termometer ini? Produk-produk itu, karena saya mengajari, Pak, jadi penyusunannya adalah seperti yang di materi, Pak, ya, ada juga misalkan lampu belajar, kipas angin, kemudian kompak, ya, kompak manual, kemudian listrik. Jadi, ada empat, ya, listrik, mekanik, mekanik juga itu seperti permainan, ya, ada benda bentar, gitu, ya, itu bisa seimbang, dan listrik, mekanik, kalor, seperti termometer, dan optik, ya, optik. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan, Pak, ya, kegiatan literasi, yaitu tentang produk inovasi dari ulang, Pak, menurut Bapak, kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh CSR dan masing-masingnya seperti apa, Pak? Iya, praktik baik seperti ini memang sangat baik sekali dimilati siswa-siswa, ya, karena banyak yang suka dengan melakukan kegiatan secara aktif, ya, untuk belajar secara aktif, gitu. Ini sangat bagus sekali, perlu dikembangkan bagaimana model pembelajaran seperti ini menyangkut beberapa mapel pelajaran, ya, dalam sekolah ini, bukan hanya IPA, tapi juga yang lain, sehingga kita dapat memanfaatkan barang-barang lingkungan kita sebagai model pembelajaran yang baik. Yang nantinya anak-anak itu harus mandiri, dapat mengolah alam lingkungannya, sehingga dapat mempertahankan, pertahanan hidup, ya, itu memang pembelajaran di sini, selain sebagai meningkatkan kompetensi, juga meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungan alam lingkungan. Oke, jadi, kelas literasi yang dilaksanakan oleh CSR Sinarmazlen ini menurut Bapak sangat bermanfaat sekali, karena bisa menghati anak-anak untuk lebih inovatif lagi, dan juga sesuai juga nih, Pak, ya, dengan pelajaran, proses pembelajaran di sekolah, gitu, ya. Yang berpihak kepada anak. Yang berpihak kepada anak. Oke, Pak, jangan lupa ikuti sosial media kami di at CSR Sinarmazlen dan juga at Sekolah Berhati untuk lebih mengetahui lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh CSR Sinarmazlen. Oke, Pak, mungkin cukup sekian nih saya nanya-nanya, Pak, tentang proses pembelajaran di sekolah SMK Anasihin. Terima kasih banyak, Pak, sudah sharing ke teman-teman semua, sudah menyebabkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, cukup sekian episode kali ini dari Bincang Pendidikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.